Kembali di Dialog Jurnal Siang hari ini membahas mengenai mobil curhat, kita akan ke Dr. Rubayah terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari konsistensi ataupun komitmen yang akan diberikan oleh Pemkot Bogor sendiri terkait dengan mobil curhat ini, sejauh mana ini akan menjadi satu program yang kontinitasnya dapat dijaga. Karena mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Lisa, kalau kita bicara mengenai sesi terapi, itu perlu dilakukan lebih dari sekali, sampai kemudian memang permasalahannya selesai. Seperti apa Bu Rubayah? Jadi memang untuk masyarakat yang datang ke mobil curhat, memang masalahnya tidak mungkin selesai dalam waktu itu. Jadi perlu beberapa kali. Nah kita punya konsistensi ini berkesenambungan, yaitu semua pengunjung yang datang ke mobil curhat kan ada registrasinya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas puskesmas yang ada di wilayah. Jadi kita kerjasama dengan puskesmas, dengan Palurah, dan dengan Pacamat, di mana warga masyarakat mempunyai masalah untuk ditindaklanjuti ke depan. Seperti itu jadi Pak. Ya, terkait dengan tenaga ahli yang kemudian akan terlibat, selengkap apa ini? Bisa jadi satu hal yang bisa... Tenaga ahli kita ini kan tim. Jadi kita kolaborasi dengan Fema IPB saat ini. Mungkin ke depan kita akan perlu sejaringan, yaitu dengan UIK, dengan universitas yang ada di wilayah Kota Bogor. Kan ada universitas Pakuan, ada UIK, ada IPB di kita. Nah timnya ini terdiri dari unsur dinas kesehatan, dari Fema IPB, kemudian dari dinas pendidikan, dan dari dinas sosial nantinya. Itu akan berkembang terus jadinya Pak. Dari dinas kesehatan sendiri, kita ada dari psikolog, ada dokter, ada perawat, ada penyuluh kesehatan masyarakat. Dari Fema IPB ada dokter, ada juga yang ahli gizinya. Itu dari IPB. Ini akan diadakan secara gratis? Gratis. Ya, anggarannya seperti apa? Gratis. Jadi kita hanya menganggarkan untuk saat ini karena ini inovasi dari Bapak Wali Kota dan kami semua. Jadi ini anggaran sementara dari APB di Kota Bogor. Kita nanti mencari CSR, kita sudah berjanji dengan Fema IPB akan mencari dana dari CSR, dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor. Oke, kalau Mbak Lisa sendiri dilihat dari follow up ataupun acara yang kemudian tadi ketika jadinya sempat diceritakan bahwa setelah sesi curhat, nanti bekerja sama dengan puskesmas di wilayah masing-masing untuk akhirnya dapat dilakukan proses terapi yang mungkin bisa dilanjutkan setelah dikunjungi oleh mobil curhat. Ini bentuk follow up seperti ini seberapa efektif nantinya? Nah, kalau buat saya balik lagi mau gak mau puskesmas tempat itu harus jemput bola juga karena belum tentu kadang-kadang orang akan datang lagi. Contoh, misalnya kalau Mas Wiki warga kota Sempur gitu kan, misalnya warga daerah Sempur tersebut gitu kan, terus datang nih ke mobil curhat, udah asik ngomong sama itu terus tapi kemudian tiba-tiba jadwal berikutnya datang ke Sempur lagi ya entah masih berapa minggu lagi. Nanti kita follow up di puskesmas ya, nah itu kadang-kadang aduh males ya cerita lagi dari awal segala macem. Nah, koordinasi antara si terapis yang mendengarkan di mobil curhat tersebut harus disampaikan dengan yang di puskesmas, dan kemudian yang pihak puskesmas tersebut kalau bisa kemudian menghampiri juga atau telpon paling gak. Mas Wiki, saya dari pihak puskesmas kemarin Mas Wiki bisa datang gak mas sesuai dengan janji, kan kita ada janji ya mas ya jam 1 gitu misalnya. Karena memang ini harus sesuatu yang mau gak mau balik lagi harus ada yang jemput bola dulu. Kesehatan jiwa itu adalah sesuatu yang belum benar-benar mendapatkan perhatian dari masyarakat kita. Akibatnya, tapi efeknya banyak sekali, tingkat perceraian yang tinggi, tingkat penyakit yang juga tinggi gitu. Yang mungkin secara gak langsung akibat dari kesehatan jiwa yang juga menurun. Ya, koordinasi ya antara tadi setelah proses curhat selesai, kemudian nanti akan ada proses lanjutan ada di puskesmas di daerah masing-masing. Ini koordinasinya seperti apa? Kita akan bahas selanjutnya berikut ini. Ya, pemerintah kami akan segera kembali tetap di tempat kandang. Baru, Bolt Mobile Wi-Fi Super Smart. Easy Scan and Connect. Pilihan internet super cepat. Menampilkan profil Bolt kamu. Bo, ini baru internet gue. Loh? Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner. Pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi satin. Kami sajikan informasi. Untuk memetik marjin keuntungan. Data dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner. Semun sampai Jumat, Yugu 9-10. Waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita Satu. Saksikan Market Corner. Ya, tapi segala dengan mobil curhat. Jadi, topik kita hari ini koordinasi antara elemen pemerintahan yang ada di daerah atau stakeholders. Supaya memang setelah sesi curhat pertama ini selesai, kemudian apa? Sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Ya, jadi kalau sudah datang ke mobil curhat, kita akan register oleh petugas puskesmas. Nanti, petugas puskesmas tadi benar kata Bu Lisa. Itu pasti belum tentu yang pasien tadi akan datang. Pengunjung dari mobil curhat yang datang sendiri ke puskesmas ada rasa malu, kadang-kadang ada masalah kejiwaan. Jadi, kita memang yang aktif berkunjung rumah. Jadi, kita ada program kunjungan rumah dari puskesmas. Itu memang ada program ya, Pak. Jadi, sasarannya sudah jelas, kita tinggal mengunjungi. Mudah-mudahan. Dan kita juga bekerja sama dengan kader-kader yang ada di wilayah. Kita ada kader jiwa namanya, Bu Lisa. Jadi, kita ada di tempat-tempat secara dini, kelainan jiwa. Karena terus terang, masyarakat tadi, seperti katakan Bu Lisa, masyarakat kan mengartikan sakit jiwa itu yang orang yang sudah gila. Jadi, kalau ada sesuatu tadi, walaupun gejala yang simptomatis tadi, misalnya susah makan, susah tidur, sudah surat-surat gejala. Tapi, masyarakat kan belum sadar bahwa itu ada kelainan jiwa. Kita melatih kader, tadi bekerja sama dengan VIK UI, Fakultas Semua Keperawatan UI, melatih kader, namanya kader kesehatan jiwa. Dan di Kota Bawur kita punya Kelurahan Siaga Jiwa namanya, Bu Lisa. Itu menjadi pilot proyek dari VIK UI. Ya, harapan Bu Lisa terkait dengan hal ini, seperti apa? Saya berharap ini bisa dijalankan terus, gitu kan? Karena saya bergerak di bidang psikologi, jadi saya sangat memperhatikan sekali kesehatan jiwa masyarakat, dan kesehatan jiwa individunya sendiri juga. Dan kalau misalnya ini bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain, luar biasa sekali sebenarnya. Jadi, makin banyak yang menyadari pentingnya kesehatan jiwa sebagai salah satu penopang dari kesehatan fisik itu juga. Oke, kedepannya akan dikembangkan seperti apa, Bu? Akan, mungkin kita pertama akan memulai jaringan. Kemudian kita jaringan untuk wilayah maupun jaringan yang bekerja sama dengan kita, kolaborasi. Jadi tidak hanya dengan IPB tadi, Pak. Kita harus jaringan stakeholder dengan yang lain, juga dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Kota Bogor. Karena itu juga bisa kerja sendiri untuk mencari suatu masalah yang ada di wilayah. Oke, semoga memang masalah-masalah kesehatan, dan juga masalah-masalah sosial untuk masyarakat di Kota Bogor ini semakin terpetakan dan akhirnya bisa menemukan solusi-solusinya. Itu yang kita harapkan. Sukses dengan mobil suratnya. Mbak Lisa, terima kasih banyak atas waktu Anda. Sukses untuk Anda, terima kasih. Terima kasih. Baik, Mbak Lisa, kami akan kembali dengan rakyat informasi lainnya, tetap di Jurnal Siang Berita 1.